Kerja keras dan kreatif dalam berinovasi menjadi modal utama yang harus dimiliki generasi muda. Bila ingin maju dalam menghadapi persaingan global. Hal tersebut disampaikan CEO MNC Group Hari Tanu Sedibio saat memberikan kuliah umum yang diikuti ratusan mahasiswa di Universitas Islam Malang Unisma. Tadi siang. Membangun sebuah usaha dari nol tidak alah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan proses yang panjang untuk mencapai kesuksesan. Semangat ini yang ingin ditularkan CEO MNC Group Hari Tanu Sedibio kepada ratusan mahasiswa saat memberikan kuliah umum bertajuk membangun ekonomi Indonesia menghadapi persaingan global di Kampus Unisma Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, HT memotivasi generasi muda untuk mempersiapkan diri karena Pasar Bebas ASEAN atau MEA sudah berlaku. Untuk sukses tidak hanya dengan bekerja keras, namun harus juga kreatif dan inovatif. Generasi muda yang harus dipersiapkan bahwa mereka harus siap bahwa globalisasi ini memaksa kita harus lebih baik. Lebih baik itu artinya kita tidak hanya bermodalan kerja keras, tapi juga kita harus inovatif, kita harus kreatif. Itu penting sekali karena mereka akan calon-calon pemimpin nanti. Mungkin tadi bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Hari Tanu terkait dengan ekonomi Indonesia yang sekarang ini lagi kurang membaik. Dalam kesempatan yang sama, HT juga memberikan dana pendidikan kepada 20 mahasiswa berprestasi. Membangun generasi muda yang berkualitas menjadi salah satu komitmen MNC Group untuk ikut serta memajukan bangsa. Usai memberikan kuliah umum, HT juga mengunjungi kegiatan bakti sosial operasi katar gratis yang diberikan kepada 100 orang pasien kurang mampu. Kegiatan yang digelar di Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya ini diperakarsai oleh MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih yang bekerjasama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia Perdami di Kota Malang. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya penglihatan para pasien bisa pulih dan kembali beraktifitas seperti sedia kalah. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.